Menurut saya yang paling penting bagaimana undang-undang ini diperbaiki adalah hal yang belum terakomodir, diakomodir di dalam PP dan Perpres Nah, itu kan Bapak yang ngomong Yang belum terakomodir, diakomodir Tapi kenapa keluar Perpu? Dan semoga Allah SWT menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan nam suh hada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akum maupun tidak langsung Allah SWT Sekarang ada babai roland Babai roti molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini yang dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya Ini yang dia cek Ngu tau Ranyes di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Ada nomor WA nya Nanti gue kalau cantumin Ada juga IG nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia canya itu 35 ribu Kalau gak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa Yang tetap santu Yang tetap al sehat Dan yang tumpang opi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wa Sala'at wassalamu Alasairi wa Sopi Ajma'in Ching Raih deru Alasair Wajar Dberuf Datang Pelisa Nabi Wa ali Salam revolusi Hakla Semangat revolusi Hakla Semoga Hakla kita Jadi lebih baik Hari ini Dibandingkan kemarin Panjang umur Perjuangan Merdeka Allah Fakbar Salam sejahtera Bagi seluruh Raya Indonesia Dimana pun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah segera disahatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin, ya rabbal amin oke, guys mahir-rahir Indonesia tercinta konten kita kali ini adalah tentang perpu cipta kerja ada berita begini kayak tahun 2020 ini beritanya Jokowi, pemerintah yang ajukan oh cipta ker, masa kita keluarkan perpu begitu kata Pak Jokowi berita tahun 2020 kita baca dulu ya guys ya Jokowi tidak mau mengeluarkan perpu cipta kerja dulu 2020 beliau mau begitu sekarang keluar perpunya jadi jangan heran ini Pak Jokowi sayang kita baca dulu ya, ini IDN Times ini beritanya 16 November 2020 guys 16 November 2020 Pak Jokowi pernah bilang begini gak mau meluarkan perpu cipta kerja perpu cipta kerja nanti sekarang keluar perpunya yang nyuruh siapa yang ngasih ide siapa yang aduh Bapak Presiden kita yang terhormat ini baca dulu ya baca dulu Presiden Jokowi Dodo Presiden Joko Jokowi Dodo mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja UU cipta kerja berasal dari inisiatif pemerintah sehingga pengesahan UU tersebut tentu membuat pemerintah senang pemerintah senang buru apa kabar? ya tentu saja pemerintah senang yang mengajukan kita pemerintah disetujui sulitnya kayak apa kemudian disetujui ya senang ujar Jokowi dalam acara Rossi yang ditayangkan di Kompas TV Senin 16 November 2020 Jokowi tidak mau mengeluarkan perpu UU cipta kerja Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya Jokowi mengatakan tidak mungkin dirinya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu untuk UU cipta kerja sebab justru pemerintah sejak awal berharap agar UU tersebut disetujui sulitnya kayak apa kemudian disetujui kita senang kemudian masa kita mengeluarkan perpu mengajukan UU kok tau-tau mengeluarkan perpu katanya hehehe sekarang kok keluar perpunya keputusan MK-nya dimana deh Pak oh mungkin karena salah satu lakihan MK itu kan adik ibar ya mungkin 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 menurut kalian gimana guys guys Jokowi tak memungkiri dalam parlemen ada pro kontra UU cipta kerja itu beritanya guys ya oh ini ada lanjutkan membaca artikel ada ada guys dia Jokowi juga mengatakan pembahasan UU cipta kerja memakan waktu 8 bulan di DPR disana muncul pro dan kontra dari fraksi-fraksi yang merupakan wujud dari perwakilan rakyat 8 bulan mereka fraksi-fraksi pro dan kontra saya pikir parlemen selalu seperti itu kemudian jadi sudah disetujui ya tentu saja pemerintah senang toh katanya iya pemerintah senang kalau disetujui ternyata dibawa ke MK dibilang inkonstitusional bersyarat jadi akhirnya keluar perpu ya Pak pokoknya itu undang-undang harus jadi gitu ya Pak ya nanti ke MK lagi ya Pak ya makan pepaya dulu guys biar bagus buat pencernaan kita 3 pemerintah fokus akomodir hal-hal yang belum terdapat di UU cipta kerja melalui PP dan Perpres menurutnya yang penting saat ini yaitu mengakomodir hal-hal yang belum terdapat di undang-undang cipta kerja pada peraturan pemerintah dan peraturan presiden saat Rossi mempertanyakan pihak-pihak yang memprotes UU cipta kerja namun enggan berdiskusi soal PP dan Perpres Jokowi mengatakan pemerintah akan tetap mengajak mereka pada pembuatan PP dan Perpres sehingga terakomodir keinginan-keinginan yang masih belum masuk dalam di dalam undang-undang ini katanya ya itu beritanya guys ya dan gua Alhamdulillah apa ya dapet cuplikannya itu Rossi ya acara Rossi di Kompas nih ya gua dapet cuplikannya kita tonton ya guys ya kalau kita bicara soal undang-undang cipta kerja sering mereka sering bagi kalangan yang menolak ini adalah tidak akan menerima hasilnya betul akan ada mahkamah konstitusi tapi apapun tidak akan diterima bahkan ada keinginan Bapak mengeluarkan perpu beberapa pejabat istana sudah memberikan sinyal bahwa perpu tidak menjadi ruang tapi saya ingin dengar dari Bapak Presiden apakah perpu untuk undang-undang cipta kerja ini bisa dipenuhi ada kalimat dari Rossi saya ingin mendengar dari Bapak Presiden kalau rakyat dengar dari Bapak Presiden gimana kabar komentar yang baik dibawah ya rakyat kan mau mendengar Bapak Presiden kita ini sering mendengar Bapak Presiden apa yang diucapkan Presiden bagaimana apa yang menjadi fakta bagaimana komentar yang baik dibawah ya yang tenang undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah inisiatif pemerintah kita menyiapkan berbulan-bulan kemudian kita berikan kepada DPR ini adalah proses ketatanegaraan kita kemudian undang-undang itu dibahas di DPR 8 bulan disana kan semua fraksi ada disana itu adalah wujud dari perwakilan rakyat 8 bulan mereka pro dan kontra saya kira proses di parmen selalu seperti itu kemudian jadi sudah disetujui ya tentu saja pemerintah senang oh iya senang Pak pemerintah tapi begitu digugat di NK terus dikatakan inkonstitusional sekarang keluar perpunya ya Pak ya yang katanya Bapak itu nggak ada ruang untuk perpu jadi sebenarnya yang penting jadi aja walaupun ada yang protes apakah begitu Pak saya bertanya aja Pak saya bukan buruh juga Pak saya bukan buruh cuma ada di pasal-pasal itu yang memang kami meneliti juga kok Pak masalah PHK masalah libur yang itu terus masalah cuti outsourcing itu banyak disitu Pak jadi apakah itu kepentingan buruh juga atau cuma kepentingan sebagian orang jadi sebetulnya pemerintah ini mengakomodir kepentingan rakyat buruh yang menjadi buruh atau justru yang menjadi pengusaha Pak lanjut dulu sebentar sedikit lagi ya oh ya mengajukan kita disetujui sulitnya kayak apa kemudian disetujui ya senang ya senang Pak tapi begitu digugati MK terus MK memutuskan bahwasannya UU Ciptaker itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintah diminta untuk memperbaiki dua tahun bukannya diperbaiki tapi malah mengeluarkan perpu Ciptaker ya Pak UU kemudian masa kita mengeluarkan perpu lho mengajukan kok tahu-tahu mengeluarkan perpu menurut saya yang paling penting bagaimana undang-undang ini di perbaiki ada hal yang belum terakomodir diakomodir di dalam PP dan perpres nah itu kan Bapak yang ngomong yang belum terakomodir diakomodir tapi kenapa keluar perpu kan Bapak yang bilang nih kalimatnya yang paling penting coba nih disini ya bagaimana undang-undang ini diperbaikan perpu menurut saya yang paling penting bagaimana undang-undang ini diperbaiki ada hal yang belum terakomodir diakomodir di dalam PP dan perpres nah yang paling penting adalah yang belum terakomodir begitu Bapak bilang tapi kenapa sekarang keluar perpu Bapak oh ya yang tenang kita yang tenang beliau presiden yang tenang tarik nafas panjang jadi ya begitulah Pak presiden guys dia mengatakan bahwasannya itu ya tapi sekarang keluar perpu oh menurut kalian bagaimana guys kalau gitu saya Bapak Aldo youtuber rakyat biasa mau diri ya kalau kalau ada salah maafin ya wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah walafu minkum sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau menurut Bapak kenapa Pak Jokowi mengeluarkan perpu ciktaker yudah tahu kok tanya saya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmira waktul hum badada wala tuhadir min hum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbalah